Buruhan masa dari sejumlah buruh yang mengatasnamakan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia atau SBSI melakukan demo di depan kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Kamisore. Berbekal pengeras suara dan juga spanduk, masa aksi menolak rancangan Undang-Undang Omnibus Law yang sangat merugikan para buruh di Kalimantan Timur. Sultan selaku Koordinator Aksi Demo menuturkan, SBSI serta seluruh masyarakat berharap peraturan Undang-Undang tidak menghilangkan hak-hak masyarakat, khususnya para buruh. Jadi mudah-mudahan hasil kesepakatan dukungan tadi ini di Jakarta kita kirim ke sana, DPR ada terketuh hatinya untuk tidak melanjutkan rancangan Omnibus ini. Karena sangat jelas sekali Pak, banyak pasal-pasal ini baru sekitar masalah ketenang kerjaan. Yang contoh tadi bahwa pesan sudah tidak ada lagi, pencuti melahirkan sudah tidak ada lagi. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Agil Suwarno, ditemui usai melakukan hearing bersama perwakilan masa aksi. Menuturkan, DPRD mendukung apa yang telah disampaikan oleh para anggota SBSI. DPRD akan menampung aspirasi dan mengupayakan membuat peraturan baru, seperti perda agar para buruh bisa sejahtera. Kita mendukung penolakan ini, jadi kita serahkan nanti bahan penolakan sesuai dengan hasil kesimpulan rapat kita, dan mudah-mudahan beliau-beliau nanti menyampaikan kepada organisasi mereka di tingkat pusat, agar ini menjadi bahan mereka bahwa Undang-Undang Omnibus Law ini tidak menguntungkan bagi pentingan buruh. Para buruh juga berharap agar tuntutan mereka bisa didengar oleh DPR RI, karena bagi mereka, RUU Omnibus Law sangat menyengsarakan para buruh. Ardi Wiria, Jasmin Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur